Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barikale Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rubisrohli sodari Wayasirli amri Wakhlub Dan milisan Yafkohu Kawli Sodokollahu latim Amma batu Bapak ibu Hadirin Jamaah Saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Di dalam setiap diri manusia Ada beberapa Duduknya hati Adakala duduknya hati itu Ditaholi Atau ditahali Bahkan sampai ditajali Itu menurut Taraf pendidikan Dan pengamalan Di dalam hati Masing-masing manusia Apakah Yang dimasuk Tahonli Tahali Dan Tajali Bapak ibu Mari kita urai Di dalam kesempatan Suri hari ini Pembahasan Pengenalan Dan pemahaman Di antara Tiga hal tadi Di dalam pendidikan Tauhid Ada istilah Taholi Tahali Dan Tajali Dan itu Untuk Mengkelompokkan Diri hati Manusia Di saat Fisiknya Ada di Di dunia Tentunya Ini tidak terlepas Bagi proses Perjalanan Diri seorang Hamba Sebelum Sedang Dan sesudah Menemukan Yang dimaksud Jalan Menurut Pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Disitu Ada Dua Jalan Lintasan Ada Hati Seorang Yang berjalan Di atas Jalan Nafsu Ada Seseorang Yang berjalan Di atas Menuju Jalan Pada Allah Bapak Ibu Yang disebut Dengan Taholi Adalah Sesuatu Yang ada Di dalam Hati Seseorang Masih Melihat Masih Wallah Baik Yang Melihat Mendengar Merasakan Yang berbicara Dan yang bergerak Semua Itu terjadi Karena Masih Wallah Atau Selain Daripada Allah Sehingga Hati ini Diseret Oleh Nafsu Untuk Mengakukan Bahwasannya Sekecil Dan Sebesar Apapun Yang terjadi Baik Di dunia Dan Seisinya Semata-mata Bersumber Dari Makhluknya Ini Biasanya Kita Lakukan Ketika Saat Hati Itu Belum Mengenal Jalan Menuju Allah Dengan Sebenar Benarnya Ini Biasanya Kita Yang Masih Ada Di Makom Mukhaduruh Makom Umum Makom Dimana Hati Masih Masih Buta Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masalah Lamanya Hati Ketika Saat Duduk Di Takholi Itu Relatif Relatif Saja Ada Mulai Dari Bali Sampai Sampai Umur 30 25 40 Bahkan Juga Tidak Sedikit Mereka Ketika Saat Di Dunia Hati Selalu Duduk Di Takholi Sampai Dia Ajal Menyebutnya Dan Inilah Yang Dimaksud Allah Dalam Salah Satu Ayatnya Orang Orang Yang Hatinya Buta Terhadap Allah Ketika Saat Di Dunia Bahkan Siapa Yang Seperti Ini Di Akhirat Pun Dia Akan Buta Dalam Salah Satu Ayatnya Juga Mereka Mengatakan Ya Allah Mengapa Sekarang Saya Keadaan Buta Padahal Ketika Saat Di Dunia Saya Tidak Buta Bapak Ibu Oleh Karena Hati Itu Melihat Makhluk Nyalah Itu Dikatakan Hati Ashadu Madepiat Itu Ada Di La Ilaha Berhenti Di La Ilaha Berhenti Di Makhluk Dengan Begitu Maka Selain Allah Akan Menjadi Tutupnya Hati Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Pertama Inilah Yang Disebut Sebagai Golongan Ahli Hijab Terlepas Dari Agama Apapun Diri Kita Mana Kalah Hati Masih Mengakukan Atas Diri Makhluk Maka Dialah Kita Yang Tergolong Golongan Ahli Hijab Yang Yang Kedua Adalah Tahali Tahali Adalah Proses Penafian Pensucian Kotoran Kotoran Hati Yang Disebut Keakuan Hamba Keakuan Makhluk Itu Dibersihkan Ini Proses Tahali Ini Biasanya Adalah Orang Orang Yang Setelah Hatinya Menerima Memahami Tentang Ajaran Allah Menuju Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati Yang Seperti Ini Bapak Ibu Yang Maksud Adalah Hati Yang Menjalankan Proses Pembersihan Kotoran Hati Bapak Ibu Berbagai Cara Ditempuh Oleh Banyak Manusia Untuk Membersihkan Hati Ada Yang Memakai Sistem Wasilun Mogok Ada Yang Memakai Sistem Majedubun Itu pun Tidak Salah Bapak Ibu Yang Intinya Tahali Adalah Proses Pemfanaan Keakuan Makhluk Di dalam Dirinya Atas Segala Galanya Sehingga Disini Ada Upaya Hati Untuk Meninggalkan Keakuannya Makhluk Dan Berupaya Hati Untuk Melihat Bahwasannya Semua Yang Tertampil Secara Fisip Aktivitas Sikon Apapun Berupaya Beliau Beliau Itu Melihat Akunya Allah Melihat Bahwasannya Disitu Hanya Yang Esa Saja Yang Bergehendak Yang Melakukan Dan Macam Macam Dan Sebagainya Ini Proses Penafian Pembersihan Daripada Kotoran Hati Atau Hijabnya Hati Yang disebut Keakuan Hamba Dan Ini Relatif Juga Kapan Pembersihan Kotoran Hati Ini Selesai Itu Semuanya Dikembalikan Kepada Bagaimana Kau Upayakan Namanya Istiqomah Bila Mana Seringkali Tiap Saat Dan Waktu Hatimu Membersihkan Daripada Keakuan Makhluk Maka Dia Akan Yang Mencapai Lebih Awal Tentang Hilangnya Hijab Di Dalam Hati Berikutnya Adalah Yang Nomor Tiga Tajali Setelah Di Dalam Hati Terkikis Habis Keakuan Makhluk Keakuan Hamba Atas Segala Kalanya Disitu Terjadilah Yang Disebut Sebagai Tajali Atau Menetapkan Bahwasanya Semua Itu Akunya Allah Baik Yang Berbicara Melihat Mendengar Dan Apapun Itu Di Dalam Hati Seorang Yang Kami Maksud Adalah Kekasih Kekasih Allah Dia Yang Muncul Adalah Keakuan Allah Dan Ini Hanya Terjadi Di Dalam Hati Seseorang Yang Dikehendaki Allah Untuk Sampai Ma'rifatullah Bapak Ibu Inilah Yang kami Sebut Sebagai Ahli Suhud Apa Ahli Suhud Ahli Dimana Hati Tidak Lagi Tampil Keakuan Makhluk Tetapi Tampil Keakuan Allah Golongan Yang ada Disini Terkadang Dia Dikeluarkan Atau Dikembalikan Allah Atas Ketahuliannya Tetapi Dia Akan Bisa Naik Lagi Menjadi Keakuan Allah Kadang Juga Dalam Hatinya Tampil Keakuan Hamba Kadang Juga Tampil Keakuan Allah Dan Ini Proses Yang Sudah Wajar Bagi Setiap Diri Seorang Hamba Ketika Saat Proses Tahali Menuju Tajali Oleh Karena Sering Seringnya Hatinya Selalu Beristikomah Duduk Di Tajali Maka Semakin Lama Volume Ma'rifatnya Hati Pada Allah Semakin Membaik Bukan Berarti Dia Tidak Jatuh Lagi Dia Akan Juga Terkadang Jatuh Dan Ini Hukum Wajar Dan Tidak Ada Masalah Sebab Ingat Di Dalam Makom Yang Disitu Makom Musyahadah Yang Kami Sebut Ada Tiga Kelas Ada Musyahadah Tulfanah Musyahadah Kamil Dan Musyahadah Baqo Musyahadah Tulfanah Adalah Mereka Yang Waktu Volume Ma'rifat Pada Allah Di Dalam Tajali Itu Hanya Sedikit Lebih Didominasi Hatinya Ma'rifat Pada Selain Allah Yaitu Keakuan Makhluk Tetapi Mereka Akan Bisa Naik Lagi Kemusyahadah Semakin Lama Semakin Membaik Proses Perjalanan Uzlah Atau Zuhud Mereka Dia Akan Menduduki Musyahadah Tul Kamil Ada Yang Mengatakan Fana Ulfana Dan Ini Lebih Baik Lagi Dan Disitu Lebih Banyak Didominasi Hanti Ma'rifat Allah Daripada Selainnya Tetapi Dia Juga Jatuh Kembali Hatinya Melihat Makhluk Tetapi Dia Akan Lekas Bisa Cepat Kembali Melihat Allah Yang Terakhir Adalah Musyahadah Tulbako Di Dalam Musyahadah Tulbako Itu Sudah Tidak Mengenal Apa Yang Dimaksud Daripada Makhluk Artinya Secara Seluruh Aktivitas Yang Terjadi Seluruh Sikon Yang Dia Hadapi Hatinya Senantiasa Melihat Keakuan Allah Atau Selalu Duduk Di Tajali Allah Bapak Ibu Hadirin Itulah Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Proses Kelas Diri Manusia Hati Manusia Ketika Saat Di Dunia Ada Di Taholi Kemudian Di Tahali Kemudian Selanjutnya Di Tajali Mudah-mudahan Ini bisa Menjadikan Satu Tambahan Apa Namanya Himah Atau Semangat Kita Untuk Terus Maju Dan Maju Tidak Akan Pernah Untuk Mundur Kedepan Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Idina Selantan Mestakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh